Gini, pertama kami menyampaikan apresiasi atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan terus solid, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama. Dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat, memulai untuk berkeliling Indonesia tentunya. Ada momen menarik saat Anies Baswidan dan Mohimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Di luar hotel, puluhan kader PDI Perjuangan bersama penyanyi jalanan, seniman, dan musisi. Terlihat riang gembira menyanyikan dukungan keganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan sebagai capres penerus Jokowi. Terlihat riang gembira menyanyikan dukungan keganjar. Kapan. Kapan? 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 Ganjar Sisi Ganjar Gampeng Mari kita bersamanya Ganjar dimana-mana Ganjar luar biasa Tapi pilihan kecil Mari kita bersamanya Para kader yang terdiri dari banteng-banteng muda ini Tidak canggung meneriakan Yelial untuk Ganjar Aksi itu dianggap aksi spontan banteng-banteng muda BTIP Karena identitasnya tidak ingin direbut dan diklaim Deklarasi di depan Ya kebetulan kemudian ada deklarasi Yang bertahu bahwa ini menjadi sebuah pemandangan yang menarik Saat kawan-kawan melakukan deklarasi di hotel mewah Kami kawan-kawan kerja Kami mendukung Pak Ganjar Kita asyik-asyik saja di jalan, di pinggir jalan Artinya dengan semangat Kami ini membuat bersama-sama Membersamai pencium aroma keringat rakyat Ketawa dan menangis bersama masyarakat Hari ini bawa Pak Ganjar setia bersama rakyat Setia berjuang bersama masyarakat Indonesia Dan aneh-eh-eh-eh saggoyong Mahamin Ini salah saywar untuk mereka atau bagaimana Pak Ember? Oh tidak, saya sudah bilang tadi Memang ini sebuah acara rutin Karena kami ingin belajar Tentang keseriakan dari Pak Medosan Kalau ini dianggap sebagai Sebuah saywar Berarti kami juga bingung juga Kami tidak melakukan apa-apa yang serius Kita mengumpulkan teman-teman muda, belajar bareng Dan kota Surabaya memang selama ini menjadi salah satu pasis pendukung dari Pak Banser yang sangat solid Maka hari ini saat tiba-tiba ada banyak orang yang datang di hotel Mojopait Yang ini di luar keseharian dan aktivitas kami di kota Surabaya Namun, banteng-banteng muda itu tidak berani secara frontal Untuk menolak deklarasi Anies Baswedan dan Mohemini Skandar Lantaran saat ini Anies langsung di-backup oleh para Banser Dan juga para pemuda Nahdotel Ulama Meskipun mereka berteriak, are-are Surabaya tidak rela identitasnya direbut dan diambil Anies Imin Mereka melakukan kontra propaganda dengan cara yang asik dan riang kembira Hal itu diungkapkan oleh Guntur Ramli Aksi para banteng-banteng muda itu seolah ingin menyeratkan pesan bahwa mereka tidak buta, tuli, dan bisu Selain itu, banteng muda juga selalu waspada dengan segala upaya infiltrasi politik Permainan persepsi dan propaganda yang mengancam teritorinya Menurut Guntur Ramli, politik adalah permainan persepsi jalurnya lewat propaganda Anies Imin pilih Surabaya sebagai tempat deklarasi punya tujuan khusus Mereka sedang kirim pesan kami mencengkram Jawa Timur Identitas Jawa Timur ini yang mau diambil Anies Imin Persepsi sedang dibangun, propaganda dilakukan melalui acara deklarasi di Hotel Majapahit Yang dulu bernama Hotel Yamato Tempat di mana are-are Surabaya merupik warna biru bendera Belanda sehingga tinggal merah putih Jika Anies Imin ingin mengambil identitas Jawa Timur, itu tidak mudah Sebab pada pemilu 2019 lalu, PKB bukan partai pemenang Posisinya sudah digeser BDI Perjuangan Meski selisihnya tidak banyak, BDI Perjuangan meraih 4,3 juta suara Sementara PKB 4,1 suara, sedangkan Nasdem 2 juta suara Tapi jika bicara kota Surabaya, jelas kandang bandeng Pada pemilu 2019, BDI Perjuangan meraih 15 kursi, PKB 5 kursi, dan Nasdem 3 kursi Namun, percobaan pecah belak dari politisi BDIP tersebut Berbeda dengan konsep Anies Baswedan dan juga Jawa Imin yang ingin persatuan Bersatunya Anies Baswedan dan juga Jawa Imin menyatukan ormas-ormas besar di Indonesia Yaitu NU, Muhammadiyah, dan juga Islam Moderat Deklarasi ini tidak hanya positif bagi sosok Capres dan Jawa Pres Ataupun dua partai dan koalisi Namun, bersatunya Anies dan Kus Imin Seperti menjadi simbol persatuan ormas-ormas besar di Indonesia Anies Baswedan adalah kader Muhammadiyah Yang kini tercatat sebagai salah satu anggota penasehat ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jakarta Selatan Sementara, Muhammad Iskandar adalah kader Nahdlatul Ulama Ketua Umum DPP Partai Kepangkitan Bangsa Adalah keturunan pendiri dan ulama dari NU, yakni Kiai Haji Bisri Samsuri Ini saatnya umat Islam bersatu dan menunjukkan teladan kebangsaan Bagi kehidupan demokrasi yang sejuk Melalui Anies dan juga Cah Imin Keduanya diharapkan menjadi perkat umat dan bangsa Pertama, kami menyampaikan apresiasi Atas amanah yang diberikan Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan Terus solid PKS, PKB sekarang bersama-sama Berjalan bersama dan insya Allah ke depannya Kita akan bisa langsung bergerak cepat Memulai untuk berkeliling Indonesia tentunya Menyampaikan apa yang menjadi misi Apa yang menjadi gagasan dan cerita-cerita kita Jadi, apa yang dimulai di Surabaya ini Insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke Surabaya Indonesia Seperti tadi saya sampaikan Bahwa Cah Imin ini adalah Pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap Ketika berbicara tentang Bagaimana mengelola Aspirasi Bagaimana memimpin kementerian Bagaimana mengelola di DPR Beliau memiliki pengalaman yang sangat komprehensif Insya Allah bisa kerja bersama dengan baik Tadi saya sampaikan juga Ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis Yang terus meniti aktivisme dari mulai kampus Dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana Tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan buah Kita menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat Dan insya Allah demokrasi kita terus makin maju makin matah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!